Program Blora Menyapa yang sebelumnya dilaksanakan setiap dua minggu sekali di hari Jumat untuk turun ke desa-desa, menjaring aspirasi masyarakat dan menyalurkan bantuan. Kini di bulan Ramadan, ditingkatkan intensitasnya untuk keliling ke-16 kejamatan sekaligus. Bupati Haji Arief Roman SIPMSI bersama Wakil Bupati Tri Yuli Setiawati STMM dan Sekda Komang Gede Irawadi SEMSI beserta rombongan pada Rabu sore 6 April 2022 menghadiri kegiatan Blora Menyapai edisi Ramadan di Desa Bangawan, Kecamatan Jiken. Setibanya di Desa Bangawan, Bupati dan rombongan langsung bergabung dengan masyarakat untuk berdiskusi sambil menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyerahkan bantuan kepada masyarakat kurang mampu. Di antaranya adalah beras sebanyak 20 paket dari Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan atau DP4 dan 20 paket sembako senilai total 4 juta rupiah dari Basnas Kabupaten Blora dan bantuan untuk penunjang fasilitas ibadah masjid sebesar 6 juta rupiah dari Basnas. Bupati Haji Arief Roman SIPMSI mengungkapkan rasa senangnya bisa hadir menyapa warga kejamatan Jiken, tepatnya di Desa Bangawan. Menurut Bupati, Desa Bangawan ini menyimpan potensi yang cukup baik seperti hanya adanya sawo yang sudah dikenal di kalangan masyarakat luas. Bupati mengaku saat ini Pemkap Blora terus berupaya dalam pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah Blora. Sebetulnya kita ingin ke depan Desa Bangawan ini menjadi desa wisata ya. Kita akan menjadi desa wisata, sudah terbukti kunci dan juga potensi yang banyak. Potensi yang buat-buat sawonya ini bagus. Jadi kita berangkat secara-cara memang lewatkan perus, lewat Bangawan. Kita ingin menikmati suasana kembaluan yang indah. Jadi sebetulnya nanti terus kita kembangkan. Kewasa musulannya naswitu untuk berhukum agar desa ini menjadi desa wisata di jarak pertahap. Kalau akan kita gambini, agar ingin menjadi salah satu keunggulan yang masih kita buat dan berulai. Ini punya Bapak Blora serta 10 peralatan dan 10 protokot dalam masyarakat, untuk pesatangan, untuk kita wujudkan apa yang menjadi cita-cita masyarakat yang bisa bangun. Bapak-Ibu sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Blora dengan teklan visi-visinya, kita punya visi sama dalam dulu, jadi kita beruntung yang kubung berdaya saing, dengan mewujudkan visi yang ingin kita capai. Ada beberapa poin yang terkait dengan penggunaan sumber daya manusia, bagaimana kita ingin anak-anak kita ke depan, Blora ini menghasilkan anak-anak yang pinter, yang tentunya mampu berkontribusi pembangunan Blora ini, berarti kita tingkatkan setiapnya dengan beberapa program, ada satu desa Santofed, ada satu desa Bawas Arjana, ini diharapkan negara anak-anak kita, khususnya yang punya kemampuan secara, tidak akan berbisah kurus, tapi mungkin melakukan orang-orang banyak juga, nah ini berarti misi yang kita belajar dengan beasiswa. Kita juga ingin anak-anak kita, selain mendapatkan ilmu kubung, ini juga mendapatkan kekal ilmu agama. Ustai menyerahkan bantuan kepada warga, seluruh rombongan meninggalkan lokasi dengan sebelumnya diakhiri sesi foto bersama. Terima kasih telah menonton!